Rapat umum pemegang saham Bank Sentral Asia atau BPCA menyetujui pembagian dividen Rp270 per saham atau setara 68,35% dari total laba bersih BCA tahun 2023 yang mencapai Rp48,64 triliun. Ada pun total laba yang dialokasikan untuk dividen mencapai Rp33,28 triliun. Rasio dividen yang dibagikan BCA tercatat naik dari semula 62,12% untuk tahun buku 2022 dan kini menjadi 68,35%. Selain dikembalikan kepada investor dalam bentuk dividen sebanyak Rp486,39 miliar dialokasikan untuk dana candangan dan sisanya menjadi laba ditahan perusahaan. Pada perdagangan hari ini atau tepat saat pelaksanaan RPS harga saham BBCA menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Pada perdagangan intraday hari ini saham BBCA sempat menentuh level tertinggi Rp10.250 per lembar saham dengan kapitalisasi lebih dari Rp1.200 triliun. Sebagai catatan, BCA telah membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp20,95 triliun atau Rp205 per saham. Jumlah itu meningkat 41,4% dibandingkan dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2021. Terima kasih telah menonton!